Nincak mangsa ngurangan na jumlah kasus COVID-19, industri catering kudunya harapan pasu alan ngajauhna harga bahan bakar minyak atau BBM. Kukituna pihak na kapaksa nentu naikin harga sarta ngurangan profit, sangkan masyarakat tetap ngagunakin jasana. Sesalad COVID-19 kungsi ngabuburak jenglengan industri catering alatan dipahing na prak-prakan pernikahan anu digegekan kutamu ondangan. Samalah ahsalilah sesalad COVID-19 sebagian industri catering tepika bangkrutna. Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Bogai Indonesia, Kota Bandung, Disa Sandi Ngebrehken, Jero 2 tepika tilubulan katompernaken pihak na kakarangun yang dei alatan mimiti arang na kasus COVID-18. Tapi dinam prona naik na harga BBM selatarawaktu katompernaken, ngabalukarkin pihak na kudungurangan dei profit, sangkan masyarakat tetap ngagunakin jasana. Dilema pak, dilema. Kami sebetulnya mau dinaikin tuh tadi. Mau dinaikin, klien takutnya kabur. Diturunin, gak mungkin. Jadi, kakalinnya ya setidaknya berarti profitnya kita berkurang. Itu aja sih. Marginnya pasti akan berkurang. Karena mengganti 2 tahun kemarin pandemi ini kan harus dipikirin. Yang penting kita ada kliennya, usahanya bisa jalan. Yang paling penting adalah itu sekarang. Itu aja sih. Jadi alisnya dikurangin deh sekarang. Sangkan bisa tetap makalangan industri catering satekah pola dialajar digital marketing. Kukituna, ngigelan, temuh najaman jadi hal anu penting kerdi sorang, sangkan bisa lewih punjul, kawas industri sejena anu robah tinapola tradisional.